Intro Mengakhiri rumah tangga dengan bercerai mungkin bukanlah keinginan setiap pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Namun keinginan itu mau tidak mau harus diterima jika rumah tangga itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi dengan berbagai cara. Itulah yang dirasakan Ari Wibawa dan Inge Andugra. Lantas seperti apa yang terjadi antara Ari Wibawa dengan Inge Andugra? Gutipal inilah sensasi kontroversi. Membangun rumah tangga selama 16 tahun bersama artis papan atas Indonesia Ari Wibawa, akhirnya rasa cinta Inge Andugra runtuh dan resmi berpisah dari Ari Wibawa. Kalau menurut aku memang harusnya ngomongin berdua dulu masalah apapun itu kan. Tapi kalau misalnya udah buntu kayaknya gak beres-beres, gak ada salahnya untuk kita mencari bantuan orang lain gitu loh. Kayak kalau misalnya counseling. Counseling? Iya counseling. Mau aku udah minta counseling berkali-kali tapi gak pernah mau karena memang dia tipenya orang yang tertutup banget dan menjaga privacy banget saat itu selalu bilangnya bahwa gak percaya sama counselor. Meskipun aku bilang ada ini kan confidentiality agreement yang gak mungkin keluar gitu. Iya, iya. Iya kan? Terus tetap gak beres-beres masalah kita. Aku ajakin lagi, ajakin lagi. Ada kurang lebih 7-8 kali Maya aku minta. Ayo dong. Either ke pastor atau ke family therapist gitu counseling. Tapi gak pernah mau. Akhirnya ya gak beres-beres masalahnya. Meskipun menurut dia beres tapi enggak gitu loh. So sometimes rasanya kayak masuk kiri keluar kanan gitu loh. Rasanya kayak apa yang aku butuh gak cukup penting buat dia gitu. Baru-baru ini media sosial diramaikan dengan statement Ari Wibowo yang mengatakan bahwa mantan istrinya Inge Anugra Ogah untuk bekerja. Selama ini dia gak pernah mikirin kerja, dia gak pernah mikirin apa-apa. Kerjaan istri saya selama nikah sama saya itu cuma di rumah. Tidak pernah mikirin kerja bahkan sampai saya pernah nanya, kamu tuh lulusan S2, kamu gak mau kerja. Kalau waktu awal-awal ya kita punya sepakat. Ya waktu anak masih bayi. Sebelum lahir dan waktu masih bayi, kita sama-sama sepakat. Kamu lulus anak, kamu kerja. Tapi kan saat anak udah sekolah, udah dari pagi sampe sore sekolahnya, aku nanya. Kamu cuma lejim, pulang lejim, sehadi yang main headphone, kamu gak mau kerja. Dan dia bilang sama saya, aku udah omel segini gak punya peran maan kerja, aku mau kerja apa, siapa yang mau nerima aku. Bila sang mantan suami mengatakan dirinya malas bekerja, lantas apa kesibukan yang Inge Anugrah lakukan sekarang dengan background pendidikan S2 yang ia miliki. Kesibukan aku, aku di ini, House of Hope. House of Hope ini yayasan yang dimana kita kayak memberikan pendidikan, memberikan grooming, memberikan nantinya kalau anak-anak yang sudah cukup usianya, kita sadurkan untuk masuk ke marketplace. Jadi ini yayasan yang untuk anak-anak dengan BKU ini hidup kesibukan khusus. Jadi gak anak-anak aja, jadi sampai range usianya ada yang sampai 28 tahun ada di kita. Itu interest karena balik lagi ke edukasi saya. Edukasi saya kan waktu itu maksudnya, Jadi ya in a way balik ke passion aku ya, sempat tertunda 17 tahun lalu ya. Menjadi publik figur memang tidak akan lepas dari kritikan yang dilemparkan oleh para warganet ke dirinya? Merasa terganggu kah Inge atas statement yang Ari Wibowo utarakan itu? Enggak. Karena yang nge-DM aku mungkin orangnya baik-baik, jadi support, doain aku. Harus sabar, harus bahagia, bahwa aku udah menanggungkan yang benar-benar berkerja dan benar-benar berkerja. Jadi mereka menikmati. Jika 17 tahun lalu rasa cinta antara Inge Anugrah dan Ari Wibowo begitu kuat, lalu dengan adanya statement mantan suami yang menyebutkan dirinya tidak mau bekerja, adakah rasa kecewa yang begitu besar dirasakan Inge Anugrah? Kecewanya cuma sebentar banget, karena aku dikasih link pun aku gak mau buka. Karena gak penting bagi aku kan, terus aku gak mau buka sampe akhirnya dia, Mereka, ini ada yang lucu banget gitu. Ada soalnya kayak Instagram siapa gitu, dia malah dia yang nge-gas gitu loh. Jadi dia mengomentari video yang dia lihat. Cuma lucu banget, jadi dia gak mau buka sendiri. Jadi aku, kamu lucu banget nge-gas gitu loh gitu. Doan. Dia benar.